Semuanya, semoga ada yang sehat dan menyertai kita semua ya. Oke, hari ini kita dapat berkumpul walaupun secara online melalui Zoom meeting ini, kita bisa sama-sama membahas apa saja hal-hal yang perlu diketahui bersama tentang PPDB SMP Inasya Selamatriyadi. Dan seperti yang Mama Papa sekalian mungkin sudah ketahui, banyak program-program unggulan yang ada di SMP Inasya Selamatriyadi ini gitu ya. Dan tadi juga sudah dibuka dengan jingle yang sangat ikonik. Yang mana itu sudah menjadi ikonik dari SMP kami ya, selama beberapa tahun. Ini ya sudah berjalan beberapa tahun begitu. Yang mungkin juga bisa menambah semangat anak-anak peserta didik kalau setiap mau memulai pembelajaran, setiap mulai masuk kelas, itu kami selalu membuka dengan jingle untuk menambah semangat anak-anak seperti itu. Baik, mungkin alangkah baiknya, Mama Papa, sebelum kita mulai perbincangan pada hari ini, mari kita bersatu terlebih dahulu dalam doa. Doa akan dipimpin oleh saya dan perkenankan saya untuk memimpinnya secara katolik. Marilah kita berdoa dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus. Bapak di dalam surga, terima kasih ya Tuhan atas berkat dan penyertaan yang diinginkan bagi kami semua. Dan terima kasih karena kami di pertemuan Zoom ini untuk membahas segala hal-hal yang perlu kami ketahui bersama terkait persiapan, kelanjutan pendidikan anak-anak kami ke jinjang yang berikutnya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan semua ini kami sampaikan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Terima kasih ya Tuhan. yang saya baru kenal ya, yang saya senangi di sini. Oke, mau apa-apa sekalian, mari kita mulai saja pertemuan dan segala pembahasan kita mungkin bisa dibuka terlebih dahulu oleh Bu Siska dengan sambutan dan beberapa informasi yang perlu disampaikan. Silahkan Miss untuk waktunya saya persiapkan. Terima kasih Miss Tessa. Selamat siang Bapak Ibu orang tua siswa kelas 6 yang saat ini sedang mungkin ada yang masih bekerja di kantor atau mungkin masih di toko. Kami mengucapkan terima kasih karena sudah memenuhi undangan kami untuk mengadakan Zoom meeting terkait dengan informasi informasi yang perlu kami sampaikan kepada Papa dan Mama yang terkait dengan PPDB 2025-2026. nggak berasa ya, Papa dan Mama mungkin mikirnya ini anak-anak saya masih kelas 6 gitu ya. Ini sudah, Bu Siska sudah nanya-nanya mau menerusin kemana? Atau mungkin dari Bu Nina atau wali kelasnya Pak Romba, Temnungki, atau Miss Tere sudah menanyakan apakah orang tua sudah mengisi formulir pendaftaran atau belum. Karena memang PPDB di Yayasan Salib Suci itu sudah dibuka dari pertengahan Anggustus. kami sudah membuka pendaftaran, Mama. Jadi, di gelombang 1 ini per Anggustus sampai dengan Desember kami sudah membuka pendaftarannya. Dan untuk itu, kami berterima kasih untuk para orang tua yang sudah mulai mengisi atau membuka link pendaftaran kami di AMSIS. Namun juga kalau misalkan dari ada orang tua yang belum mulai mendaftar, kami mengingatkan untuk segera melakukan pendaftaran. Karena kemarin kami juga sudah melakukan Google Form untuk men-survei minat orang tua pada saat nanti anak-anak akan SMP-nya akan kemana. Dan puji Tuhan kami melihat kemarin dari total seluruh siswa, kelas 6A, 6B, 6C itu, semua siswa itu dari seluruh rombel, 3 rombel itu, ada 12 siswa saja yang tidak melanjutkan. Selebihnya, mereka semua akan melanjutkan ke SMP ISR. Dan itu menjadi semangat dan kebanggaan buat kami bahwa para orang tua masih mempercayakan pendidikan putra-putri Bapak-Ibu di SMP Selamat Riyadi ini. Nah, untuk itu Bapak-Ibu, supaya nanti kami bisa langsung menindaklanjuti, silakan kalau sudah mulai mendaftar, mengisi form, kalau iya belum silakan segera mulai melakukan pendaftaran dengan membuka link AMSIS yang sudah kami share melalui para wali kelasnya di kelas 6A, 6B, maupun 6C. Nah, kebetulan Bapak-Ibu, di tanggal 7 September besok itu ada kegiatan, mungkin dari STU juga sudah diinformasikan, kami ada kegiatan yang serempat yang dilakukan oleh Yayasan Salib Suci, yaitu kegiatan talk show. Talk show yang mana kita mengundang Prof. Renal Kasali, Bapak-Ibu pasti tidak asing lagi, guru besar Fakultas Ekonomi UI dan juga pendiri rumah perubahan yang banyak menginspirasi terkait dengan pendidikan. Kemudian juga beberapa alumni dan tesimoni dari orang tua juga yang akan kita undang dalam kegiatan talk show. Nah, yang lebih seru lagi, Bapak-Ibu dalam acara talk show tersebut, yang nanti akan kita lakukan secara nobar ya, Bapak-Ibu. Jadi, Bapak-Ibu kami undang ke sekolah untuk menonton kegiatan tersebut, talk show tersebut dari sekolah. Bisa dari rumah, bisa dari sekolah, tapi kayaknya lebih seru kalau kita nonton bareng di sekolah gitu ya. Nah, yang lebih seru adalah nanti dalam acara nobar tersebut, Bapak-Ibu ada banyak promo-promo yang akan diberikan kepada calon orang tua siswa yang akan mendaftar. Jadi, harapannya sih kalau tahun lalu, itu dari orang tua Resinda termasuk yang Hoki tuh ya, dapat promonya. Nah, harapannya nanti di tahun ini juga calon orang tua Resinda juga banyak yang akan beruntung di dalam kegiatan tersebut gitu ya, karena banyak sekali promonya. Sayang kalau dilewatkan. Kemudian hal yang berikutnya, yang kedua, Bapak-Ibu bahwa di SMP Selamat Riyadi ini, nanti kami akan menjelaskan dalam pertemuan ini, nanti kami akan banyak mengungkap, menceritakan kepada Bapak-Ibu kenapa Bapak-Ibu harus atau tepat ya, mengambil keputusan untuk menyekolahkan putra-putri Bapak-Ibu di sini. Nah, apa yang menjadi keunggulan sekolah itu mungkin perlu kami sampaikan kepada Bapak-Ibu supaya nanti nggak kayak kucing dalam karung gitu ya. Bapak-Ibu juga bertanya-tanya, apa sih kelebihannya SMP Selamat Riyadi ini sehingga orang tua harus menyekolahkan di sini. Nah, kami akan nanti Pak Anggung selaku wakil saya di kurikulum dan Miss Ellis bagi kesiswaan nanti akan menjelaskan secara garis besarnya, apa saja sih yang akan kalau orang makan itu menunya apa saja yang nanti akan disajikan untuk anak-anak dari Bapak-Ibu semuanya selama tiga tahun belajar di SMP. Dan prestasi-prestasi apa saja yang sudah diraih oleh anak-anak didik kami. Sehingga artinya apa yang nanti akan kami sampaikan ini bukan tongkosong nyaring berbunyi gitu ya. Tapi memang bahwa kami sudah tidak hanya memberikan janji tapi bukti-buktinya sudah kami bisa berikan. Nah, harapannya semua informasi-informasi ini nanti akan makin menguatkan Bapak dan Mama untuk mantap mendaftarkan putra-puternya di SMP Selamat Riyadi. Itu ya Bapak-Ibu. Nah, kemudian karena semua proses pendaftaran maupun pembayaran keuangan itu secara online, Bapak-Ibu jadi mohon nanti memang kami di sini akan ada juga penjelasannya. Karena memang beberapa orang tua masih kebingungan pada saat proses pembayaran secara pembayaran maupun pendaftaran ya. Pendaftaran secara online itu gimana Miss gitu ya, banyak yang masih bertanya. Nah, ini nanti juga kami akan menjelaskan secara lengkap dalam pertemuan ini supaya nanti Bu Iwin sebagai TU kami bisa membantu Bapak dan Ibu sekalian dalam mendaftar putra-puternya. Nah, mungkin itu saja dan yang terakhir saya lupa bahwa nantipun kami kalau hari ini sudah sosialisasi dengan orang tua, kami nanti akan mengundang putra-putri Bapak dan Ibu yang berminat untuk ke sini itu akan kami undang untuk one day school in ISR. Jadi mereka akan merasakan belajar seperti apa sih belajar di jenjang SMP, apa saja sih yang ada di SMP pada saat belajar, gurunya seperti apa, ruang kelasnya bagaimana, fasilitas pembelajaran seperti apa. Nah, itu nanti akan mereka rasakan kami akan mengundang anak-anak untuk datang ke sekolah. Kalau nggak salah Jumat depan ya, Jumat depan. Nah, itu nanti mereka akan bersama-sama dengan kakak OSIS dan para guru kita akan mengadakan acara di SMP. Jadi, harapan kami semoga dengan acara itu nanti anak-anak semakin melihat lebih dekat proses pembelajaran atau auranya belajar di SMP Selamat Riyadi. Nah, mungkin itu saja Papa Mama yang bisa saya sampaikan membuka kegiatan pada hari ini. Semoga melalui acara ini informasi yang bisa Papa Mama peroleh itu lebih lengkap gitu ya. Jadi, nanti sudah tidak ada kerangguan, tidak ada, apa ya, kalau orang bilang masih galau gitu ya. Bahasa anak sekarang masih galau nih, anak saya mau sekolah mana. Maka itu tidak lagi ada kegalauan. Tapi Bapak Ibu sudah mantap, yakin akan mendaftarkan putra putih di sini dan segera dilakukan pendaftaran ya Papa Mama ya. Karena lumayan kalau Papa Mama menunda keputusannya, itu nanti akan berdampak kepada pembiayaan juga. Karena di bulan bang 2, lumayan selisihnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan pada siang hari ini. Waktu dan ruangan saya kembalikan ke Mislisak. Silakan, Mislisak. Terima kasih. Ya, baik Mislisak. Terima kasih atas yang sudah membuka, atas segala sambutan dan informasinya. Jadi, yang bisa saya simpulkan, sedikit mungkin ya. Mungkin untuk pendaftaran nanti Mama Papa bisa berkoordinasi lagi dengan wali kelasnya di kelas 6 masing-masing. Kemudian ada juga nanti talk show, acara talk show yang itu bisa kita lakukan dengan cara nobar bareng-bareng gitu ya. Di sekolah, nanti bisa saling kenalan satu sama lain dengan guru-guru SMP juga mungkin. Dan yang paling serunya adalah di situ nanti akan ada promo-promo PPDB yang mungkin nanya Mama Papa yang datang ke sekolah aja, yang ikut nobar aja, yang beruntung bisa dapat promonya gitu ya. Nah, kemudian ya setelah ini akan kita lanjutkan dengan sesi sharing-sharing nih, yang dimulai dari kurikulum terlebih dahulu, nanti akan sharing mengenai program-program sekolah, yang unggulan dari kami, kemudian mengenai prestasi nanti akan ada dari kesiswaan, yaitu Bu Elis ya. Kemudian terkait dengan pendaftaran online pembayaran. Baik, maka dari itu saya lanjutkan kepada Pak Agung dari kurikulum, barangkali ada beberapa penyampaian, dipersilahkan Pak Agung. Baik, terima kasih Ibu Tesa atas waktunya. Terima kasih juga Bu Siska sudah membuka kegiatan pada hari ini, dengan beberapa sambutan yang harapannya bisa membuat Bapak Ibu segera, segera mendaftarkan, karena pengalaman tahun lalu itu luar biasa ya, sampai kita ya terpaksa harus mencari sekolah lain, karena memang jumlahnya sudah, kuotanya sudah tidak cukup. Jadi Bapak Ibu, sekolah kita itu memang sekolahnya, siswanya terbatas, sehingga ya siapa cepat kita akan pasti langsung memproses dan bisa belajar bersama kita. Itu, nah hari ini izinkan saya Bapak Ibu sekalian memperkenalkan diri, saya Pak Agung Hananto, saya adalah bidang kurikulum di SMP Ignatius Sametia di Karawang, izin share screen ya. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu sekalian? Sudah ya? Sudah. Oke, saya akan memberikan sebuah gambaran secara singkat saja Bapak Ibu sekalian, tentang pembelajaran di sekolah kita dan beberapa hal yang lain. Saya beli judul pertemuan hari ini adalah Mengenal Lebih Dekat Pembelajaran di SMP Ignatius Sametia di Karawang. Kenalan lagi, siapa tahu belum kenal, siapa tahu nanti di Jalan Ketemu Saya, perkenalkan nama saya Pak Agung Hananto. Saya, ini adalah tahun ketika saya ditugaskan untuk di bagian bidang kurikulum, Di sini saya mengajar SPK dan HAS, nah ini HAS itu apa? Ini adalah pelajaran yang hanya ada di SMP ISR, yang nantinya akan dikembangkan untuk setiap unit di komplek kita, bahkan keyayasan. Lalu saya juga mengajar SKU musik dan art, mungkin Bapak Ibu tahun bulan Maret ya, Maret itu juga ada event musik kolaborasi, yaitu inisiasi dari saya dan dekan-dekan anak-anak musik. Lalu saya harus mencantumkan juga, saya adalah guru penggerak angkatan ke-6, atau tahun lalu. Guru penggerak itu apa? Guru penggerak itu adalah guru-guru yang lulus seleksi, yang dipilih oleh kementerian untuk ikut dalam pengembangan kurikulum Merdeka, serta sekelompok orang yang dipilih untuk menyiapkan anak-anak yang kemarin sempat di dalam masa-masa COVID-19, PPJJ, agar kembali lagi ke ranah yang benar, yaitu Merdeka Belajar. Itu sekilas profil saya, Bapak Ibu. Agenda hari ini, Bapak Ibu, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, kita akan membahas yang pertama metode pembelajaran kita seperti apa, fokus pembelajarannya seperti apa, penguatan karakter siswa, serta output siswa seperti apa harapannya. Sederhananya saya buat rangkuman seperti ini, pembelajarannya yang membedakan mungkin satu adalah moving class. Kita, walaupun kelasnya, siswanya tahun ini benar-benar puji Tuhan, kita bisa sembilan rombel, sehingga memang semua seba pas, ruangannya kita buat pas, tapi tetap kita usahakan bisa moving class. Moving class itu seperti apa sih? Jadi ketika pelajaran itu berakhir, anak-anak pindah ke ruang matematika, lalu semua barang-barangnya dibawa juga, tapi tidak semua barangnya, biasanya cuma buku dan laptop, selebihnya bisa ditaruh di locker. Jadi sekarang kita setiap depan kelas itu ada locker khusus buat anak-anak. Dan PJBL, PJBL ini adalah hal yang mungkin membedakan dengan sekolah lain, seperti dalam gambar, jadi anak-anak itu nanti ada presentasi dengan menggunakan kostum, di mana kostumnya kita apresiasi, jadi setiap pembagian rapot diawannya dengan pembagian apresiasi. Ada kostum terbaik, ada presentasi terbaik, media presentasi terbaik, itu kita rangkum semuanya. Jadi setiap guru memberikan ujian, itu biasanya saya berikan selembar instrumen penilaian, di mana itu untuk menambah semangat siswa. Lalu fokus pembelajaran kita, di komplek kita sudah ada moto baru, Bapak-Ibu ya, kalau Bapak-Ibu yang orang tua lama mungkin pernah menengkar istilah Grow in Harmony. Nah, tahun ini kita ada semangat baru, yaitu Great Attitude and Good Leadership in Harmony. Nah, kita mengambil kata-kata dari visi atau moto sekolah ini, itu dikembangkan untuk fokus pembelajaran kita. Termasuk di situ misalnya leadership seperti apa sih? Ya, anak-anak berani untuk tampil di depan, menjadi MC, menjadi presenter di setiap presentasi. Lalu juga penguatan karakter, ada P5 yang saya yakin Bapak-Ibu sudah merasakan di SD seperti apa, tapi di SMP kita buat semenarik mungkin, di mana tahun ini kelas 7, dimulai hari ini tuh mereka akan bermain permainan tradisional, dan pestanya itu di tempat yang berbeda, di Ima Urang, di mana anak-anak nanti akan full seharian beraktivitas di sana. Lalu ada refleksi harian, Bapak-Ibu, jadi di buku agenda siswa atau penghubung kalau di SD ya, di SMP ada lembar khusus di bawahnya tentang refleksi harian. Di situ anak-anak bisa bercerita kejadian hari itu apa, dan Bapak-Ibu guru wali kelas wajib nanti akan memberikan pendapat. Misalnya, hari ini saya senang mister, nanti guru akan menanggapi, wah senang kenapa? Nanti akan diajak ngobrol lagi. Jadi memang sekolah kami menyadari bahwa kedekatan, kekeluargaan, sekolah katolik itu adalah hal yang utama Bapak-Ibu. Jadi komunikasi itu kita selalu bangun. Jadi Bapak-Ibu jangan heran kalau ada alumni begitu dekat dengan gurunya, dan mungkin jalan kasus 8-9 juga ada yang dekat dengan gurunya, karena memang itu salah satu nilai yang kita tanamkan kepada anak-anak. Lalu ada mapel khas, mapel khas ini adalah mungkin zaman dulu semacam carotel building. Jadi anak-anak nanti akan diarahkan oleh beberapa guru, termasuk saya, lalu Pak Alpius, serta Miss Renita, itu membahas tentang kehidupannya. Jadi berefleksi. Misalkan saya beri contoh, ada tiga soal. Yang pertama, berapa kali kamu berdoa, anak-anak nanti akan berefleksi di sekolah. Tiga kali Mister misalnya. Apa aja, pagi, terus siang doa makan, terus pas pulang. Nanti ketemu temannya lagi nih, saya tujuh kali Mister, dan sebagainya. Nah, ini mapel khas itu tujuannya seperti itu Bapak-Ibu. Jadi menguatkan antarsiswa, satu keberanian menampilkan apa yang dia sudah siapkan, dan juga sharing. Sehingga materi kasus itu wajib, yang pertama adalah religius. Tentang berapa kali berdoa, lalu yang kedua, jika diizinkan berdoa dan pasti berhasil satu kali, apa itu? Biasanya banyak kan mereka, mendoakan kedua orang tuanya, atau siapapun yang di rumah, karena rasa syukur mereka. Itu mapel khas, salah satunya tentang religius. Nanti kelas 8 akan naik lagi, tentang kepemimpinan, kelas 9 ada lagi tentang manajemen resiko, dan sebagainya. Itu baru ada di sekolah kita, dan sejauh ini cukup berhasil. Nanti akan saya berikan contohnya, hasilnya. Jadi itu dibuat seperti diary gitu Bapak-Ibu. Diary, portfolio, di mana di kelas 9 itu akan, mereka simpan, sebagai pengingat sekitar 25 halaman gitu, rangkaian dari kelas 9 sampai kelas 9. Lalu fokus outputnya seperti apa sih? Seperti dengan fokus pembelajaran kita Bapak-Ibu ya, siswa yang mampu menjadi pemimpin, dengan sikap yang baik, berlandaskan budaya bangsa. Kenapa saya bilang budaya bangsa? Karena sekali lagi, ternyata setelah saya belajar di grup penggerak, Bapak-Ibu, Giajar Dewantara itu sudah sangat menyiapkan, pembelajaran yang efektif, yaitu berlandaskan budaya. Sehingga anak-anak, mau belajar apapun itu, yang penting bukan soal pembelajarannya, tapi juga nilai-nilai etika dasar dalam masyarakat. Sehingga kita fokusnya juga, etikanya diperbaiki, dijaga. Karena kita sadar anak itu itu belajar pasti cepat. Kita harus mengimbangi dengan kesadaran berbudaya ini. Metode pembelajarannya lebih detailnya seperti ini Bapak-Ibu ya, poin pertama mungkin tentang kurikulum semua sama. Semua sama, di mana sekarang sudah wajib menggunakan kurikulum merdeka. Mungkin ini yang perlu dijemahati Bapak-Ibu sekalian, di mana KKM memang sudah tidak ada di kurikulum merdeka, tapi masih menjadi syarat untuk beberapa sekolah, untuk putra-putra kita melanjutkan ke SMA. Sehingga kami juga menyesuaikan dengan kebutuhan itu, di mana tetap ada ketentasan minimal yang kami anggap bersaing. Kalau di negeri mungkin sekitar 70, kita berani di atas itu. Kenapa berani? Karena di dalam kurikulum merdeka ada namanya diferensiasi pembelajaran. Jadi anak tidak harus selalu bisa di matahari pelajaran tertentu. Yang ditutup lebih kreatif adalah gurunya. Gurunya akan menyesuaikan dengan apa yang dikuasai anak, sehingga materi pembelajaran dan juga ujiannya itu sesuai dengan kemampuan siswa. Lalu ada PJBL dengan mengutamakan penguatan latar belakang masalah. Hari ini berjalan Bapak-Ibu, kenapa kita fokusnya untuk membuat penguatan latar belakang masalah? PJBL itu sendiri adalah sebuah proyek Bapak-Ibu. Mungkin Bapak-Ibu sudah paham ya di SD. Proyek yang dilakukan dalam waktu sebulan, di mana di situ dijelaskan semua step by stepnya, dan juga kita penguatan latar belakang. Kenapa latar belakang ini penting? Karena kita sadari Bapak-Ibu, fokus pendidikan dan juga negara kita adalah anak-anak yang mampu membuka lapangan pekerjaan, wira usaha. Seperti Bapak-Ibu mungkin ya, di sana, PJN itu bisa melihat sebuah peluang, ada sebuah masalah, terus menjadikan itu peluang untuk berusaha atau berwira usaha. Nah, sesederahnya seperti itu Bapak-Ibu. Saya yakin apa yang kita tanamkan sekarang, mungkin nggak langsung kita dapatkan hasilnya, tapi ke depan mereka akan punya pola pikir seperti itu. Sehingga ini benar-benar kami, apa ya, kami intervensi banget, Bapak-Ibu guru yang ajar di kelas, untuk penguatan latar belakang ini. Anak diajak mikir nih, bahwa untuk berjualan itu ada dasarnya loh, survei dulu lah, ada masalah apa di Karawang, itu terus jadikan sebuah aktivitas pembelajaran. Ini tujuan kami. Lalu, komunikasi guru dan orang tua itu prioritas. Jadi kita memang 24 jam mungkin lebih, ini Bapak-Ibu ya, pos bensin, bom bensin. Kadang kita masih melayani jatingan-jatingan untuk beberapa waktu, karena memang kami sadar, anak-anak ini butuh pendampingan kami, kedekatan kami. Apalagi, waktunya banyak bersama kami, sampai jam 4 Bapak-Ibu ya, kurang lebih sejam 4 mereka masih ketemu kami. Jadi kami yakin, mereka akan lebih dekat dengan kami. Lalu, ini nggak tahu, ini kebanggaan atau gimana menurut Bapak-Ibu ya? Karena kita sudah ada PJBL Bapak-Ibu ya, di mana proyek itu selama sebulan lebih kadang, sehingga kita meminimalisir PR. Beberapa orang tua kasus 8, kadang kasus 8, 9 Bapak-Ibu ya, sering ngomong, Pak, kami kok kayak anak pengangguran yang nggak ada tugas. Tapi suatu sisi ketika sebulan tertentu, anak kami nggak ada waktunya untuk bermain. Karena kami sudah sepakat dengan rekan-rekan guru, kita meminimalisir PR. Tapi ada bulan tertentu, seperti sekarang bulan ini, September ini, full ada proyek. Jadi anak-anak, saya rasa akan cukup sibuk. Tapi dalam minggu-minggu ini saja, bulan-bulan ini. Selebihnya akan continue lebih ringan. Karena kami tahu, sudah cukup lelah anak-anak kita kalau di-pressure terus. Nah, ini adalah fokus pembelajaran kita. Kita menggunakan motto, Great Attitude and Good Leadership. Di mana penguatan sikap dan karat siswa itu hal yang utama Bapak-Ibu. Sehingga Bapak-Ibu guru ketika mengajar itu, poin pentingnya bukan hanya soal materi. Karena guru-guru merdeka mengajarkan anak wajib literasi. Bahkan Bapak-Ibu guru ngasih materi, anak membaca dan sudah tahu, itu tidak perlu dijelaskan lagi. Hanya cukup penguatan. Sehingga banyak waktu guru itu untuk memberikan penguatan sikap. Kemarin kita lihat, anak-anak kok misalnya jarang mempersalaman, terus menyapa. Nah, gitu budayakan. Kalau anaknya susah, gurunya sekarang suruh mencoba gitu, menyapa duluan. Sekali lagi ini beratas dasarkan pada budaya Bapak-Ibu ya, budaya negara kita. Lalu yang kedua, membangun kepercayaan diri siswa. Jadi, tadi saya sampaikan, kita ada step by stepnya Bapak-Ibu. Jadi, kelas tujuh itu ada namanya presentasi, yang pertama fokusnya belajar presentasinya dulu. Jadi, Bapak-Ibu guru nanti sedikit mengabaikan konten, tapi memberikan banyak masukan. Ini loh cara openingnya. Ini loh cara menyampaikan materinya. Jangan terlalu fokus pada slide. Itu kelas tujuh, Bapak-Ibu. Kelas dapun kita agak naik grade-nya. Penguatan materinya diimbangi juga. Sudah bisa menjelaskan presentasi baik, kostumnya sudah sesuai. Dia baru pada cara penyampaiannya. Nah, ini matanya tentang ini harus bisa lebih mendalam. Nah, untuk kelas sembilan lebih dalam lagi. Nah, kelas sembilan sekarang ini contohnya misalnya, kita latar belakangnya tentang kondisi alam, Bapak-Ibu, sekarang ini. Terus mereka melihat, masalahnya apa sih? Oh, globalisasi sampah dan sebagainya. Mereka tuangkan dalam bentuk aksi nyata. Membuat tempat sampah lah, aksi buang sampah bersama-sama dengan lebih baik. Dan membuat puisi dan lagu. Bentuk dari ekspresi itu. Itu kelas sembilan, Bapak-Ibu. Kami sadar kalau langsung kelas tujuh pasti kaget. Nah, itu kami nggak mau. Kita menyadari itu. Lalu, belajar menjadi pemimpin, Bapak-Ibu. Kalau Bapak-Ibu perhatikannya, SMP Samoan Triade itu banyak banyak kegiatannya, selain akademik. Misalnya ada musik, ada Artem Eve, ada konser di RPM, ada konser di KCP, dan sebagainya. Karena kita mengarahkanannya juga untuk berani tampil. Pemimpin itu adalah orang-orang yang berani tampil. Percaya diri. Kalau diperhatikan urutannya, jelas Bapak-Ibu ya, kita sikap dulu, perbaiki, lalu membangun dulu kepercayaan diri, baru belajar tampil menjadi pemimpin. Lalu pada akhirnya, berharap menjadi anak yang pribadi mandiri. Kami merasakan sekali kemarin kelas tujuh, yang sekarang kelas dapan, masih banyak banget bergantung pada orang tua. Banyak guru-guru kaget. Terus saya bilang, itulah proses yang harus kita hadapi. Kita harus mengajak anak kelas tujuh ini berubah, lebih mandiri, dan juga sebagainya. Dan Bapak-Ibu jangan ini ya, ini yang sering terjadi nih, saya bagikan projek ini. Anak-anak silahkan membawa perlengkapan ini. Anak-anak bisa langsung, Bapak tolong beliin ini ya. Nah, ini nih yang sering jadi masalah, yang dibebalin orang tuanya. Bukan anak-anak berusaha untuk mencari. Ini kemarin banyak-banyak yang protes, waktu itu kelas 9 ya. Sudah kita belikan sebulan sebelumnya, bahkan tokonya itu sudah bisa kasih tahu. Ini tokonya di sini anak-anak, beli di sini, orang tua. Saya baru dikasih tahu, anak saya semalam. Nah, komunikasi itu. Kemandirian dan komunikasi. Kita sadar itu memang tahapnya di SMP, Bapak-Ibu. Kita mau protes nggak bisa, memang SMP kayak gitu. Nanti kelas 8 banyak anak-anak yang suka marah-marah sama Bapak-Ibu sekalian yang di rumah. Itu pasti tahapnya kayak gitu. Wajar. Ini karena saya tahu, karena saya juga basicnya adalah guru bimbingan dan konseling, Bapak-Ibu ya. Jadi saya memang mengendampingi anak di bagian itu. Pemuatan karakter siswa, kita ada P5 yang wajib dari pemerintah, dan juga pengembangan karakter siswa melalui pembelajaran khas serta refleksi harian. Tadi yang saya sampaikan di awal, Bapak-Ibu ya, pembelajaran dari sini adalah bentuk pertanggung jawaban kita, karena kita sadar. Anak-anak kita itu kalau soal materi, kecil, gampang, bisa. Tapi untuk merefleksikan dari sebuah materi, itu belum. Sehingga guru wajib memberikan sebuah refleksi setiap pembelajaran. Itu. Ini, yang tadi saya sampaikan ya, bukan hanya mengenai belajar secara akademik, namun juga menjadi pribadi yang beretika, berbudaya, sebagai bagian bangsa Indonesia. Agak berlebihan, Bapak-Ibu, tapi ini real, ini adalah tujuan kita. Anak mau pintar seperti apapun, kalau tidak punya etika dasar, saya rasa itu hal yang cukup disayangkan. Ya maaf, pada akhirnya seperti menjadi seorang maaf koruptor dan sebagainya. Itu kan lebih karena enggak menyadari tentang budaya itu sendiri ya, Bapak-Ibu. Outputnya, ini bagian terakhir dari saya, Bapak-Ibu ya. Satu, anaknya itu berbudaya, Bapak-Ibu. Memiliki jiwa kepemimpinan dengan berlandasan karakter bangsa kita. Kita sadar, Bapak-Ibu kalau membaca beberapa literatur gitu, saya membaca di Kukurung Penggerak, memang kiajar di Wantara itu benar-benar sudah menyiapkan anak-anak kita. Kalau kata Esjen kan, jangan mengharap ikan bisa menaik pohon. Kalau dalam kiajar di Wantara mengatakan, kalau kita menanam jagung, jangan berharapkan tumbuh tanaman yang lain. Menanam jagung pun harus perhatikan pupuknya seperti apa dan sebagainya. Sehingga itu jadi pegangan kami di dalam mendidik siswa-siswa kita. Percaya diri. Bapak-Ibu perhatikan ya, anaknya sudah kelas 18-19. Di SMP, biasanya mereka ada penurunan kepercayaan diri. Karena sudah ada unsur suka dan tidak suka kepada teman sejenis dan lawan jenis, Bapak-Ibu lebih tepatnya ya. Memang sudah pasenya gitu, puber awal. Jadi penurunan kepercayaan diri itu sering muncul di masa SMP, terutama cowok. Kalau perempuan kan pubernya lebih awal. Sehingga kami pengen anak kami itu menjadi siswa yang mampu tampil di depan umum. Dengan wawasan yang luas, bukan sekedar maju. Istilahnya, latar belakang masalah itu penting. Ketika maju, dia tahu nih mau diomongin apa. Nah, itu tujuannya di situ. Lalu yang terakhir adalah mandiri. Kami sangat yakin mandiri itu tidak semudah yang kita harapkan, Bapak-Ibu. Prosesnya cukup panjang. Kita juga sering berdebat dengan beberapa orang tua. Tapi kami yakin itu proses. Justru kalau ada orang yang menyampaikan ada masalah tentang anaknya itu, kami senang. Kita bisa merespon dengan cepat. Bisa menjadi berarti yang bisa diandalkan suatu saat nanti. Lalu kesimpulan dari pertemuan dengan saya, Bapak-Ibu, setelah saya sampaikan banyak hal tadi, intinya adalah pengalaman kami sudah teruji dan terus berkembang sesuai dengan zaman. Bapak-Ibu mungkin perhatikan, kita pernah di fase hanya berapa ya? 5 rombel busis kayak waktu itu ya. Berapa tahun yang lalu? 4 tahun yang lalu. Sekarang kurva kita sudah menaik. 9 rombel, Bapak-Ibu. Itu sudah maksimal sekali. Karena kami sadar kita menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Setiap guru punya akun Instagram misalnya. Itu kebutuhan. Lalu sekolah tidak hanya mengembangkan sisi akademik, namun juga penguatan karakter siswa. Karena kami sadar sekali lagi, siswa mudah dalam memperoleh informasi pembelajaran. Gampang banget. Sehingga penguatan karakter itu menjadi kunci untuk mengimbangi serta mempentingi siswa. Dari pengaruh yang tidak kita harapkan. Karena anak kita jauh lebih cepat, lebih pintar mencari informasi. Tapi inilah fungsi guru dan kita semua Bapak-Ibu, yaitu mendampingi, mengawasi, dan juga mempentingi mereka. Karena mereka belum ke fase itu. Mungkin itu gambaran singkat dari saya, kurikulum Bapak-Ibu. Nanti kalau ada yang sampaikan, tanyakan. Saya sangat terbuka dengan pertanyaan dari Bapak-Ibu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Tesa. Ya, terima kasih Pak Agung atas segala informasi yang sangat menarik ya. Dari kurikulum sendiri. Mungkin secara program pembelajaran yang selama ini dilakukan, dilaksanakan bersama-sama oleh guru dan peserta-peserta didik di SMP Ignasi Selamat Trihadi. Tadi ada metode pembelajaran yang sangat menarik. Yang sudah disampaikan, yang mungkin jarang ada di sekolah-sekolah lain gitu ya Pak Agung ya. Ada moving class, kemudian project based learning, kemudian kita punya jargon yang sangat luar biasa. Sangat saya banggakan sekali. Jujur ya. Yaitu great attitude dan good leadership. Begitu. Dan banyak hal-hal yang lain yang kami usahakan untuk membentuk karakter siswa, yaitu kami mengharapkan dan mentargetkan untuk siswa itu bisa untuk belajar percaya diri, berani tampil, namun juga dengan mempunyai wawasan yang luas ya. Yang mereka tampilkan itu bisa mereka bertanggung jawabkan begitu. Sehingga mereka nanti di masa depannya bisa menjadi orang yang diandalkan. Nah, begitu kemudian jika ada pertanyaan nanti kami akan ada sesi tanya-jawab yang akan dibuka nanti setelah semua pengaparan selesai, Mama Papa mungkin bisa dikata-kata saja. Kemudian sekarang kita lanjutkan ke sesi sharing terkait prestasi dari Miss Elis selaku kesiswaan waktu dan tempat itu. Silahkan, Miss Elis. Silahkan. Ya. Terima kasih Miss Tessa. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Salam kenal dari kami, saya Elis, bagian kesiswaan yang membidangi bagian S-Fool, prestasi anak-anak. Ijin share Bapak Ibu untuk prestasi anak-anak selama ini di SMP Selamat Riadi. Ijin itu ya Pak Agung Unten. Host ya, call host. Ya, terima kasih. Ya. Semoga sinyal bersahabat. Hari ini sepertinya sedang lelah sinyalnya. Ya. Oke. Terima kasih. Sudah cukup utuh ya. Kelihatan ya Pak Agung. Ya, terima kasih. Oke. Bapak Ibu selamat datang di SMP Selamat Triadi. Selamat datang di bagian non-akademis ya. Biasanya Bapak Ibu suka drill anak-anak. Ayo belajar, belajar. Ayo kita ini bagian akademis. di satu sisi anak-anak itu punya kemampuan atau punya kelebihan di non-akademis. Makanya kita di SMP Selamat Triadi mempunyai S-school, mempunyai beberapa prestasi, mempunyai beberapa bidang yang memang anak-anak mungkin tidak di akademis tidak terlalu menonjol. Mereka nanti menonjolnya di bidang non-akademis ya. kami memfasilitasi ada sekitar 21 S-school yang kami bidangi. Untuk hari Rabu itu nanti kami akan ada S-school cabang olahraga. Ya di situ nanti ada futsal, ada basket, ada volley, ada pecak silat, ada renang, ada badminton, ada tenis meja. Silakan Bapak Ibu nanti anak-anaknya yang akan menyalurkan minat dan bakatnya atau hobinya silakan kami sediakan untuk tujuh cabang olahraga. Kemudian di seni dan kreativitas ada teater, ada musik, ada desain grafis, ada modern dance, ada talent cuisine, ada melukis, dan ada jurnalistik. Nah itu juga di hari Kamis. Kemudian di bidang akademik, kemudian di bidang sosialnya juga ada klub, kami ada klub yang mungkin membidangi bagian olimpiade yang serius-serius yang bagian akademik itu ada sains, ada mat, ada sosial, ada Inggris. Kami mengikuti olimpiade nasional itu baik di bidang swasta maupun yang di negara. Kemudian ada art juga, ada pramuka di bagian sosialnya, kemudian yang terakhir ada orkestra biola. Nah ini kami mengadakan eskul ini di hari Rabu, Kamis, Jumat. Jadi setelah belajar, setelah kegiatan belajar, mengajar. Jadi karosemin selasa itu full day kegiatan belajar, mengajar. Sedangkan Rabu, Kamis, Jumat, kami berikan kepada siswa untuk menyalurkan minat dan bakatnya di luar bidang akademis. Ini SMP-ISSR keunggulan kami yaitu potensi diri ini kami keluarkan atau kami melalui dengan intrakulikuler, populkira, dan ekstrakulikuler. Kemudian membentuk pribadi yang selalu ingin berkembang dan berprestasi. Kami selalu support anak-anak. Ayo anak-anak kita ikut event, kita perform, kita ikut lomba, kalah dan menang belakangan. Yang penting kalian uji nyali dulu, uji kompetensi dulu, latih untuk percaya diri, silakan. Jadi nanti step by step. Biasanya anak nanti malu-malu, malu-malu. Kemudian nanti lihat teman-temannya, diapresiasi di depan. Kami selalu mengapresiasi itu di setiap hari Senin, jadi suka terbawa atau suka ikut-ikutan, jadi akhirnya mau dengan sendirinya. Kemudian nanti ada retrat dan rekoleksi, kemudian ada live-in, ada perkemahan, ada outing, ada eskul olahraga yang seperti saya share tadi, seni akademik, ada organisasi pertama anak-anak, yaitu ada osis, kemudian ada hetok, ada upacara bendera dan lain sebagainya Bapak-Ibu yang memang nanti bisa dilihat di IG masing-masing media sosial masing-masing eskul atau media sosial osis. Nah, ini kemarin saya ambil awal tahun ajaran ini saja, ini di bidang yang bahasa Inggris ya, selain kita juga support untuk clubnya atau untuk akademisnya kami juga ditawarkan juga untuk perform biasanya, seperti perform untuk mengisi acara-acara lomba, ya, kemarin itu kami ditawarin oleh lembaga Lia Bahasa, kami isi dengan modern dance dan musik anak-anak, ya, jadi selain dengan kita uji nyali atau uji kompetensi dengan kita bahasa Inggris, kebetulan ini sedang cerdah cermat yaitu tentang pengetahuan umum, kami juga uji untuk bakat dan minat untuk hobi juga untuk talent juga seperti itu kemudian untuk modern dance juga kami sering perform kami bekerjasama dengan pihak ketiga jadi beberapa eskul itu juga kami bekerjasama dengan beberapa pihak ketiga untuk memfasilitasi anak-anak mempunyai minat dan bakat jadi jangan takut Bapak Ibu serahkan dengan kami karena kami ada kerjasamanya dengan mereka jadi dijamin anak-anak mendapatkan masukan atau mendapatkan pengetahuan dari orang-orang yang berkompetensi seperti itu kemudian masih di Inggris juga kemarin dengan English Sports kami ada speed contest anak-anak mendapatkan juara pertama untuk cerdah cermat juga kemarin ada juara pertama juga ini anak-anak tidak banyak sekitar tujuh orang yang mau dan kami juga tidak memaksa sesuai dengan kerelaan mereka dan support dari orang tua juga yang akan mendukung kegiatan anak-anak ini kemarin kemudian untuk pemilihan calon ketua OSIS sekolah juga kami nanti mengadakan pemilos jadi selain anak-anak berkompetisi selain anak-anak belajar di bidang akademis kami juga memiliki demokrasi yaitu organisasi pertama di sekolah yang nanti akan kami ajarkan untuk pemilihan calon ketua OSIS saya dibantu dengan Miss Angel pembayaran OSIS dan juga beberapa anak-anak OSIS untuk meng-create suatu acara setiap bulan itu kita punya event misalnya kayak kemarin 17-an nanti September ada bulan kitab suci nasional kemudian Oktober nanti kita ada open house saya dibantu dengan anak-anak OSIS yang memang kita bina kita latih kita ajarkan untuk meng-create suatu acara gimana caranya menjadi MC gimana caranya untuk menjadi PIC lomba gimana caranya untuk meng-create adik-adik sekalian mengkondisikan adik-adik supaya mereka mengikuti acara itu bisa berlangsung dengan baik dan lain-lain nah ini cabang olahraganya maaf ini sinyalnya kayaknya gak masuk semua sebentar ini beberapa event anak-anak yang memang selalu kita laksanakan setiap tahun yang tadi seperti dibilang Pak Agung setiap tahun kita laksanakan kalau di semester satu biasanya kita nanti ada open house di semester 2 itu nanti kita ada musik kolaborasi kemudian ada artem pif juga kemudian ada beberapa acara tambahan yang memang kadang-kadang diajak oleh beberapa pihak ketiga untuk anak-anak perform di luar jadi untuk melatih rasa percaya diri untuk melatih tidak nervous di panggung seperti itu kami selalu selalu sounding ke anak-anak jadi mereka apa namanya terbiasa ya untuk public speaking misalnya seperti itu kemudian terbiasa untuk perform di luar di luar area sekolah yang memang mengundang apa ya nervous keringat dingin seperti ini kita latih di SMP Selamat Riyadi kemudian untuk kejuaraan-kejuaraan kita selalu membuat poster digital selalu kita apresiasi mereka misalnya dengan foto kemudian dengan nama-nama mereka jadi mereka merasa bangga dan merasa percaya diri dan juga merasa apa ya termotivasi ya ada apresiasi dari sekolah kemudian juga dari teman-teman yang men-support mereka secara tidak langsung Bapak-Ibu Bapak-Ibu kami buka untuk penerimaan peserta didik baru silakan untuk mendaftar di gelombang satu ini kami ada sampai di bulan Desember 2024 silakan Bapak mendaftar karena kami terbatas kami hanya menerima satu kelas itu sekitar 27 jadi kami satu angkatan itu mengambil sekitar maksimal 81 ya tidak lebih dari itu memang kami kelasnya bukan kelas yang besar yaitu kelas yang kecil ya ini untuk nanti bisa ditanyakan untuk uang pembayaran kepada Miss Wiwin kemudian untuk beberapa media sosial biasanya kami menggunakan beberapa media sosial baik di bidang S-School sendiri maupun di bagian event-event kita itu aja Miss Tessa terima kasih pada hari ini presentasi saya baik Miss Elis terima kasih atas segala pengumumannya ya informasi-informasinya mengenai prestasi-prestasi yang sudah dikumpulkan oleh anak-anak ISR pundi-pundi prestasinya sangat banyak sekali jadi anak-anak kita itu seimbang ya kalau dilihat-lihat ya Miss Elis dari segi akademik dan non-akademiknya itu seimbang sekali gitu jadi harus itu IQ dan IQ betul nilai-nilai akademiknya bisa mereka terapkan di lapangan gitu ya di dunia nyatanya mereka dan setiap hari Senin setiap kali kita apel itu pasti kita adakan apresiasi gitu ya Miss ya nanti setiap Senin kita mengumpulkan prestasi-prestasi anak-anak yang didata melalui drive disitu ada drive khusus yang kami sediakan untuk mengumpulkan catatan prestasi anak-anak dan anak-anak bisa menuliskan portfolio-nya disitu dan kemudian setiap Senin itu teman-teman dan kita semua guru-guru selalu mengapresiasi apa saja prestasi yang sudah ada yang sudah anak-anak SMP ISR ini kumpulkan selama satu minggu kemarin begitu mama papa jadi pastinya sangat bangga apabila anak-anak itu sungguh diapresiasi gitu ya segala prestasi dan segala usaha mereka nah seperti itu kemudian mari kita langsung beranjak lagi ke pemaparan tentang biaya PPDB ataupun pendaftaran secara online ya dari Bu Yuin selaku tata usaha sekolah untuk waktu dan tempat dipersilahkan Bu Yuin silahkan terima kasih Miss Tessa sebelumnya Miss Tessa bisa saya izin untuk share screen share screen aku bisa minta tolong Pak Agung mungkin Pak ya sudah silahkan coba oke baik sama siang mama papa semua semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia terima kasih atas kehadiran mama papa semua pada jom siang hari ini berikut saya akan menginformasikan mengenai keuangan dan administrasi yang sangat penting bagi kita sebelumnya perkenalkan mama papa semua nama saya Wiwin saya di bagian TU SMP Sama Triadi berikut adalah perdomaan keuangan PPDB tahun ajaran depan yang pertama untuk formulir pendaftaran berharganya itu Rp175.000 screennya belum dimunculkan ibu iya bu oh belum muncul ya bentar udah kelihatan ya ya berikut bapak ibu untuk pedoman keuangan PPDB yang pertama untuk harga formulirnya itu adalah Rp175.000 kemudian untuk UGRnya mungkin ada yang bertanya-tanya UGR itu apa UGR itu ada uang pangkal ya mama papa jadi singkatan dari uang gotong royong nah dari SDI SRI itu gelombang satu ya gelombang satu sebesar Rp10.250.000 gelombang dua Rp11.250.000 dari SDC yayasan gelombang satu Rp10.750.000 gelombang dua Rp11.750.000 dari non-yayasan itu gelombang satu Rp11.000.000 gelombang dua Rp12.000.000 nah untuk gelombang satu itu pembayarannya dari Agustus sampai Desember ya mama papa jadi harus ada uang masuk dulu di bulan itu kalau misalnya dia daftarnya udah dari sekarang tapi kalau dia bayarnya udah lewat dari gelombang satu tetap dikenakan gelombang dua seperti itu ya kemudian untuk uang sekolah per bulannya itu Rp975.000 ini semua siswa sama ya jadi tidak ada tawar-menawar lagi kemudian untuk calon siswa misalnya dia mendaftar bersamaan misalnya memasukkan ke SD kelas 1 ke SMP juga nah itu ada diskon UGR-nya mama papa jadi sebesar 10% di jenjang tertinggi karena kenapa di jenjang tertinggi karena jenjang tertinggi itu yang paling besar biayanya misalnya ada contoh lagi ada yang memasukkan kelas 7 SMP dan memasukkan lagi kelas 10 SMA nah dapat diskonnya itu di jenjang tertinggi yaitu di SMA begitu kemudian kalau misalnya ada siswa yang ada saudara kandungnya di SMP misalnya mau masukkan kelas 1 kemudian ada kakaknya nah itu dapat diskon lagi ya mama papa ya seperti itu kemudian untuk uang kegiatannya totalnya itu 1.605.000 ini dibayarkannya setahun sekali itu terdiri atas tip cash AMSIS makrapot JPKM dan coding nah kalau misalnya ada lagi yang bertanya untuk outing besar bagaimana karya risata ada retret ada live-in ada perpisahan informal dan formal nah itu akan diinformasikan sebelum kegiatan itu dilaksanakan dan biasanya untuk kelas 9 itu perpisahan informal atau formal itu akan ada rapat terlebih dahulu dengan orang tua seperti itu ya Bapak Ibu kemudian untuk link pendaftaran itu nanti ada biasanya saya ada grup juga ya Bapak Ibu untuk calon orang tua mungkin ada yang sudah masuk grup ada yang belum ini untuk yang belum masuk grup ini link pendaftarannya www.httppsbissainsis.com kemudian untuk penghargaan bagi siswa berprestasi itu ada untuk juara umum 1, 2, dan 3 kemudian ada juara kelas 1, dan 2 nah ini hanya untuk dari SD sama Triadi dan siayasan itu dilihat dari nilai rapot kelas 4 dan 5 saja ya mama pepah seperti itu jadi ada surat keterangan dari kepala sekolah SD asal dan ada juga nilai rapot dan mungkin sertifikat ya kalau ada ya kemudian untuk juara non-akademis juga kami ada penghargaan misalnya dia juara 1, 2, 3 tingkat kota provinsi nasional dan internasional itu lomba-lombanya itu harus matol olimpiade sains atau inggris gitu ya mama papa kemudian untuk uang seragam uang buku paket untuk buku paketnya itu hanya mandarin saja kemudian ada juga untuk buku tulis kaosaki foto dan kartu pelajar itu nanti dibayarkan saat bulan-bulan Juli Agustus seperti itu nah untuk pembayaran UGR DP-nya kapan untuk pembayaran UGR itu DP-nya dibayarkan pada saat misalnya mama papa sudah mendaftar nah dua minggu setelahnya itu mama papa membayarkan itu paling lambat dua minggu setelahnya mama papa sudah membayarkan minimal 50% DP UGR-nya dan dilunasi di bulan Mei 2025 gitu ya mama papa kemudian ini program sekolah ya untuk yang pertama itu ada free uang pendaftaran yang kedua ada potongan 500 ribu kalau bayar langsung lunas nah untuk free uang pendaftaran itu hanya untuk 40 pendaftar ya mama papa jadi cepat-cepatan saja cepat-cepat mendaftar supaya mendapatkan free uang pendaftaran nanti mama papa tetap membayar dan tetap men-starver nanti uangnya akan dikembalikan secara refund seperti itu nah untuk masuk di sini ada tes gamis ada ada tes masuk tes masuknya itu ada tes tulis dan wawancara untuk tes tulis itu mata pelajarannya ada matematika IPA bahasa inggris pengetahuan umum dan bahasa Indonesia untuk soalnya itu AKM kemudian ada wawancara juga dengan guru-guru di sini guru kami sekitar bulan November Desember dan apabila nilai siswa kurang dari 60 itu nanti akan ada wawancara dengan orang tua siswa nanti akan saya siarkan di grup untuk jatuh-jatuhannya siapa-siapa saja seperti itu nah untuk fasilitas yang diperoleh itu ada free internet kemudian siswa juga bebas untuk meminjam buku perpustakaan dan mendapatkan locker kemudian nah untuk uang yang sudah dibayarkan kegayasan itu alasan apapun tidak bisa diambil kembali seperti itu dan untuk siswa juga wajib memiliki laptop laptopnya itu beli sendiri dan kalau misalnya ingin bertanya spek laptopnya itu apa nah ini bisa dibaca di sini untuk prosesornya minimum Tor i3 RAM-nya minimum 4GB kemudian kapasitas SSD-nya 256GB untuk Wifi-nya Wifi 6 tapi kalau misalnya mama papa sudah ada tidak usah lagi membeli baru seperti itu untuk kontak person itu bisa saya Bu Elis atau Bu Tessa Bu Tessa juga bisa untuk input biodata siswa mengenai pendaftaran online ya mama papa bisa ke Bu Tessa ya kemudian untuk sebelum mama papa mau mendaftar cara online yang harus disiapkan itu adalah KTP akte kartu keluarga email ayah ibu anak rapor terakhir bila ada nomor NSN data lengkap ayah ibu anak foto siswa boleh pakai HP seperti itu ya mama papa nah untuk KTP akte kartu dan NSN itu diserahkan ke sekolah secepatnya yang hard copy fotocopinya diserahkan ke saya seperti itu ya mama papa kemudian untuk ijasa kalau sudah ada boleh secepatnya diserahkan ke sekolah seperti itu nah ini surat pernyataan orang tuanya mama papa boleh serahkan ke saya secepatnya setelah mendaftar seperti itu kemudian mungkin ini ada yang terlewat mengenai ekstra kulikuler untuk ekstra kulikuler di Selma Kediyadi itu ada beberapa yang berbayar sebentar nah ini untuk ekstra kulikuler beberapa yang membayar itu ada basket badminton renang teater modern dance talent cuisine musik club kursa english club ini ada beberapa yang berbayar dan untuk kelas tujuan dan delapan itu hanya membayar sembilan bulan dan biasanya membayar per semester atau satu tahun itu ada juga yang tidak berbayar ya mama papa jadi kalau misalnya mama papa merasa berat untuk membayar itu ada beberapa yang tidak membayar yaitu voli pencak silat tenis meja tenis meja melukis desain grafis pramuka putra pramuka putri science club mat club sosial club art club dan biola seperti itu kemudian nah ini adalah website untuk nah mama papa ini misalnya mama papa mau mendaftar online nah ini bentuk apa tampilannya apabila mama papa mungkin di laptop atau di pc karena saran saya di laptop atau pc karena di situ lebih jelas dan lebih kelihatan lebar luas di hp juga bisa cuman mungkin tampilannya lebih sederhana dan tidak kelihatan semua nah mama papa tadi kan saya sudah kasih juga untuk linknya linknya itu ini ya psbyss.ainsys.com atau yang lebih sederhana lagi yss.my.id itu juga sama nanti akan tampilannya seperti ini juga nah mama papa kan sudah sudah mengklik ini kan buka google kemudian klik ini nanti akan muncul seperti ini kemudian tahap selanjutnya mama papa klik register yang sebelah kanan ini ya mama papa ya register nanti akan muncul nah seperti ini bentar bentar untuk register nanti akan muncul seperti ini kemudian nanti mama papa akan diarahkan ke misalnya beranda ya nah disitu kemudian ada juga pembayaran disini ada 175.000 nah disitu akan muncul nomor VA tapi nomor VA-nya itu untuk apa namanya untuk pendaftaran itu hanya 1x24 jam jadi itu jadi itu akan muncul nomor VA mama papa langsung membayar nanti kalau sudah diterima akan ada tulisan pembayaran diterima setelah itu baru data dirinya akan muncul disini disini akan menjadi aktif nah ini sepertinya belum tampil sepertinya tampilannya belum muncul yang ini belum bu yang belum bu yang aplikasi PPDB kan ya oh belum ya belum muncul bisa klik lagi ikon yang share screen itu bu terus disitu ibu bisa pilih mana yang mau dimunculkan gitu terima kasih terima kasih Dari yang ekskul ya, Bu Teso belum muncul ya? Kalau yang ekskul udah setelah itu nggak muncul lagi, Bu Ini udah belum ya, Bu? Iya, siap, udah, Bu Iya, ini udah ya Iya, Mama Papa Jadi untuk, nah ini biasanya akan muncul seperti ini di beranda Nama anaknya Kemudian akan aktif untuk menunya di sebelah kiri ini, menu pembayaran Nah, akan muncul seperti ini di tagihan 175 ribu batas pembayaran Nah, di sini biasanya langsung muncul nomor VA-nya Ini hanya berlaku 1x24 jam Jadi, langsung dibayarkan saja supaya tidak bingung gitu Nanti kok nggak bisa-bisa gitu, ternyata udah expired gitu Kemudian, kalau sudah dibayarkan biasanya nanti data dirinya ini akan aktif Nah, Mama Papa kemudian mengisikan data dirinya ini Ini semua data diri siswa ya, dari nama lengkap, nama panggilan Kemudian untuk NIS-nya tolong diisikan dengan benar ya, Mama Papa Karena ini nanti akan dipakai juga untuk administrasi di SMP Kemudian Ya, seperti itu, ini sampai di bawah Ini, kalau sudah klik selanjutnya Kalau misalnya Mama Papa mau Misalnya ada data yang belum ada Nah, kemudian mau di-save dulu Nah, ini bisa, takut datanya hilang Atau bagaimana gitu ya Nanti bisa, ini tinggal di-save aja Nah, klik yang ini, save draft Karena kalau kita dari calon siswa ke halaman ayah Misalnya itu belum di-save, nanti datanya akan hilang Seperti itu Nah, ini misalnya Kemudian data ibu, wali Kemudian tambahan Nanti Mama Papa tulis kontak informasinya Nanti kalau sekolah ada Papa Mau ke siapa? Ke ayah atau ibu? Nah, itu nanti di-klik saja ya Kemudian dikirim juga Di-upload Fast fotonya Akte kelahirannya Kemudian kartu keluarga Dan KTP Nah, nanti di akhir itu akan muncul Pilihan bank pembayaran Ini baru ada dua OCBC dan BRI Nanti Mama Papa bisa pilih Kemudian nanti akan berlaku selama 3 tahun Siswa tersebut di SMP Jadi tidak bisa dirubah-rubah lagi kalau Mama Papa sudah memilih Kalau sudah, klik selesai Klik save di atas Kemudian klik selesai Seperti itu ya Mama Papa Nah, kemudian Kalau misalnya Mama Papa sudah mengisi Jadi baru nanti saya di bagian admin akan baru bisa mengisi untuk keuangannya Kemudian di sini ada hasil kelulusan Nah, biaya PPDB-nya ini baru akan aktif Kalau misalnya Mama Papa sudah mengisikan lengkap Biodata siswanya Seperti itu Nah, di sini baru akan muncul nomor virtual account-nya untuk pembayaran Seperti itu Itu saja yang Saya sampaikan Mengenai keuangan dan Administrasi Semoga semuanya dapat memahami Semoga Mama Papa semua Dalam keadaan saya selalu Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Ya, terima kasih Bu Win Untuk semua informasinya Tentang prosedur pendaftaran online dan juga pembayaran ya Terkait pembayaran-pembayaran tadi ada banyak macamnya tuh ya Jadi Mama Papa bisa menyesuaikan saja Dan Semangat Mama Papa ya Semoga Sesuatunya Mama Papa ya Oke, langsung saja Saya buka Sesi Q&A Mama Papa bisa bertanya satu persatu terlebih dahulu Dan kemudian nanti langsung dibalas Eh, maksud saya Langsung dijawab Gitu ya Dengan yang bersangkutan Oke, silahkan untuk penanya pertama Bisa mengaktifkan mic Bisa raise hand terlebih dahulu Respon ya Bu Iya, boleh Dari Dari Ray Nicholas Young Pertanyaannya Kalau ada kakaknya dan juga membayar full UGR Nanti potongannya gimana ya Oh, udah dijawab usis kah itu ya Oke, selanjutnya Kalau Oke Kalau udah dapet diskon 10% kakak adik Lalu membayar UGR Plus uang kegiatan full Dapet diskon juga Ya, yang 500 ribu miss Bisa Dijawab Silahkan Bu Bu Iwin Mungkin bisa Mama Kalau UGR dan uang kegiatan Dibayar langsung Dapet diskon Iya, dapet diskon 500 ribu ya Diskon UGR Seperti itu Oke Semoga Cukup jelas ya Mama Kemudian ada Untuk registrasi dan pembayaran Seluruh biaya administrasi PPDB Apakah bisa dilakukan Langsung ke sekolah miss Bisa Bisa nanti akan saya bantu Kalau ada mama papa yang bingung Boleh ke sekolah Nanti saya Saya atau miss Tessa Juga akan membantu Baik ya Nanti akan dibantu ya mama papa ya Untuk segala prosedur Pendaftarannya Kalau misalkan kesulitan Sendiri di rumah bingung gitu ya Gimana caranya sih Gak ngerti Nah bisa datang aja Langsung ke sekolah Langsung Menuju ke Ruangan tata usaha aja Oke Selanjutnya Apabila masih ada pertanyaan Silahkan Mama papa Bisa Diketik Ataupun Raise hand Langsung Berbicara Selamat siang miss Boleh Selamat siang Selamat siang Selamat siang Bapak Ibu Semuanya Nama saya Bernadetta Saya Dari Jakarta miss Yang ingin saya Tanyakan Untuk Pengisian Alamat ya miss Karena anak saya Nanti akan sekolah Di situ ya miss Untuk pengisian alamat itu Ini saya Mencatumkan Alamat Jakarta Atau alamat yang di Karawang Miss Saran saya sih Alamat di Karawang aja Mam Supaya kita juga tahu Anaknya tuh Kalau ada apa-apa Misalnya anaknya sakit Atau apa Kita tahu Domisili anaknya tuh Dimana jauh Atau enggaknya Seperti itu Mam Jadi Berbeda dengan KTP Tidak apa-apa ya miss ya Tidak apa-apa Tidak apa-apa Oh ya Tidak apa-apa Oh ya Mungkin itu dulu miss Pertanyaan dari saya Terima kasih Terima kasih Selamat siang Terima kasih Atas pertanyaannya Semoga sudah terjawab Kemudian Next Question Ada Oke Ada dari kolom chat Miss untuk rinciannya Nanti di share ya miss Untuk rinciannya Nanti akan bisa dilihat Di aplikasi PPDB Yang tadi sudah saya share Ya papa mama Jadi papa mama tinggal buka Yang tadi itu linknya Nah nanti akan muncul disitu Akan muncul juga nomor VNnya Tapi kalau misalnya mama papa kesulitan Nanti akan saya bantu Untuk bukakan dari sini Jadi mama papa tinggal lihat Atas aja gitu Nanti akan saya share Screen Seperti itu ya Oke Selanjutnya Kalau ada adiknya di SD kelas 5 Itu ada diskon atau tidak ya miss Saya jawab ya Kalau ada adiknya di kelas 5 Itu tidak mendapat diskon Karena harusnya itu Peraturannya ada di SMP mama Seperti itu Jadi boleh nambahkan ya Buin ya Jadi mungkin Yang dimaksud diskon kakak adik Itu disini Kalau misalkan Masuk bersamaan nih Ada bapak ibu Tahun depan itu Memasukkan anaknya yang SD Satu masuk SD Satu masuk SMP Misalkan gitu Maka yang diskon kakak adik itu Yang 10% itu diberikan kepada Jinjang yang tertinggi Yaitu UGR yang di SMP Gitu Nah Atau diskon kakak adik ini Juga berlaku Kalau misalkan Kakaknya sudah ada di SMP nih Kelas 8 gitu ya Atau kelas 2 SMP Nah Tahun depan itu Adiknya ada yang Mau masuk daftar ke SMP Kelas 7 Nah Karena kakaknya sudah ada di SMP Maka kita bisa memberikan diskon Tapi kalau berbeda jinjang Satunya di SD Satunya masuk SMP Itu Tidak berlaku gitu ya Jadi jinjang kakak adiknya Kalau ada di unit yang sama Atau unit yang berbeda Tapi sama-sama masuk Di tahun ajaran tersebut Semoga menjawab pertanyaan ya Terima kasih Ibu Baik terima kasih Untuk pertanyaannya Selanjutnya Untuk persyaratan Ada surat pernyataan Dari orang tua Bisa diinfokan Surat pernyataannya Seperti apa Dan untuk ijazah SD Anaknya belum lulus Bagaimana Miss Mungkin bisa dijawab Bu Iwin Untuk surat pernyataannya Sudah saya share di grup Dan sudah saya share juga Di kewali kelas masing-masing Papa Kalau misalnya belum Bisa hubungi saya Nanti akan saya kirim Ke WA Kalau misalnya Belum ada ijazah SD Tidak apa-apa Nanti pada saat anaknya lulus Langsung diserahkan ke sekolah Seperti itu Oke Bu Iwin Mungkin bisa langsung dijawab Beberapa pertanyaan Yang ada di kolom chat Langsung saja Satu persatunya Karena ini Yang ada di kolom chat Semua ya Iya Dari Dari Bapak Hiru Susatio Jumlah pendaptar Kebetulan Masih ada kuota ya Papa Kalau Papa Mau mendaftar Segera saja ya Papa Cepat-cepat Untuk kelas Tidak bisa ditambah Kita tetap terima Tiga Dan maksimal Dua puluh tujuh Kita tidak Tidak akan tambah Kelas lagi Kemudian dari Mama Karolin Siang Miss data diri di MSIS Tidak bisa dibuka Itu karena Belum dilakukan Pembayaran Uang pendaptaran Mama Jadi Kalau misalnya Mama sudah melakukan Pendaftaran Uang pendaptaran 175 ribu Nah data dirinya itu Akan aktif Seperti itu Kemudian dari Bapak Johannes Paulus Maaf nih Maaf Guiwin Saya sudah bayar Dari bulan Agustus Untuk pendaftarannya Ya Bu Elis Saya Hadir Hadir Saya Uang pendaptarannya Bu Iya Uang pendaptarannya Ya Bu Elis Oh Oh Nanti gak bisa dibuka Data dirinya Bu Elis Sampai sekarang Ya 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 Siap Baik-baik Nanti akan saya cek ya Mama Oh iya ya Oke Saya terima kasih Bu Ya Ya Sama-sama Kemudian dari Papa Johannes Paulus Miss Kalau seumpama Anak tidak lulus Saat tes masuk SMP Apakah ada tes ulang Dan apakah ada biaya lagi Kalau untuk tes itu Hanya untuk Apa ya Nanti nilainya itu Hanya untuk data sekolah saja Jadi Semua siswa akan lulus Untuk tes masuk SMP-nya Kalau misalnya ada tes ulang Dan apakah ada biaya Nah itu tidak ada tes ulang Dan tidak ada biaya Mungkin saya tambahin Bu Win ya Untuk tes itu Memang betul Untuk mengukur Kemampuan anak Jadi Lulus tidak lulus Sebenarnya bukan itu prioritasnya Karena kan memang Tidak Sekolah itu memang tidak punya hal Untuk menolak siswa Itu kita lakukan Sebagai bentuk Intervensi nanti Ketika mereka anak Sudah di SMP Gurunya tahu Cara mengajar anak Seperti apa Dan juga Data untuk Wali kelas juga Nantinya Biasanya nanti Kalau ada yang nilai Di bawah 60 Itu akan kita panggil Orang tuanya Bapak Ibu Tujuannya apa Biar kita Bisa tahu Lebih mendalam Anak ini Gimana sih cara Penanganannya Cara bermain di rumahnya Seperti apa Sehingga guru Sehingga guru Ketika di kelas Tahu cara Mengatasi Dan juga Mendampingi siswa-siswa Yang nilainya Masih di bawah itu Dan itu Belum tentu Mencerminkan Bapak Nek Itu Dalam hati Maaf Pintar atau tidak Tidak bisa mencerminkan Kita hanya ingin Memetakan saja Pemetaan awal Mungkin seperti itu Ya terima kasih Pak Agung Kemudian dari Bapak atau Ibu Bapak Ibu Esio Ganendra Siang Miss Berarti jika Daftar gelombang 1 Dan sampai Desember Baru bayar 50% Dan sisanya Berarti bisa dibayarkan Sampai Mei itu Masih masuk gelombang 1 Iya masih Mam Yang penting Sudah bayar DP-nya Minimal 50% Itu Masih masuk gelombang 1 Kemudian dari Mama Lionel Dan Chelsea 4C Miss yang bisa dapat diskon Cuma kalau Saudara kandung Iya Mam Jadi hanya saudara kandung Atau sibling ya Kemudian dari Bapak Candanando Gunadi Miss untuk bayar daftarnya itu Kemana ya Nah untuk bayar daftarnya itu Ke aplikasi Ke aplikasi yang tadi saya share PSBBYSS.IMSIS.com Kemudian Dari Linknya mungkin bisa di-share disini Buin mungkin Yang baru saya penanya Barusan mungkin Oh ya Di-share disini aja Gak apa-apa Bentar Bu Mungkin ada yang belum Dapat Nah itu ya Bapak Ibu Sudah saya siarkan Kemudian Kemudian dari Bapak Stefanus Saferio Kurniawan Miss untuk segala Urusan administrasi itu Harus selalu menggunakan Akun email anak Ya Miss Tidak Bisa menggunakan email Mama atau Papa Seperti itu Apakah sudah terjawab Papa Ibu Ada yang masih bingung Ya silahkan ya Mama Papa Kalau yang mau Bertanya Tentang Pembelajaran Ataupun Ex-school-ex-school Prestasi Bisa juga Ke Pak Agung Ataupun Bu Elis Kita masih buka Pertanyaannya Oke Nah Ini ada Pertanyaan dari Ibu Rian Dan Nainggolan Atau Ibu atau Bapak Mungkin Untuk Miss Elis Pertanyaannya Di SMP Anak wajib pakai HP Miss Oke terima kasih Ibu Tessa Dengan Ibu Rian Dan Nainggolan Salam kenal Bu Ya Ya Untuk Di SMP itu Nanti pembelajaran Kita menggunakan Laptop ya Bu Dengan laptop Jauh sebelum pandemi Kita dari tahun 2012 Eh 2014 ya 2014 kita sudah Menggunakan laptop Nanti kita menggunakan Daiki sekolah Kemudian untuk Anak itu Memang tidak Diwajibkan Menggunakan HP Membawa HP Apalagi ke sekolah Kecuali memang Ada beberapa yang Urgen Sekali Kalau urgen itu kan Nggak mesti tiap bulan ya Jadi hanya Sesekali lah Jadi Itu juga Kami Bangun Untuk membangun Komunikasi dengan Anak Dengan orang tua Karena penjemputan kami Untuk kedatangan Dan Kepulangan itu kan Teratur ya On time gitu loh Jadi biar ada komunikasi Antara ibu dan anak Misalnya Nanti dijemput jam berapa Nunggunya dimana Itu aja sih Bu Untuk HP Ya ibu Suara aku Kedengeran Nggak bu Tessa Takutnya Low Oh iya Aman-aman Itu aja Bu Renda Nainggolan Ya semoga terjawab Oke bu siap Sama-sama Semoga terjawab Monggo Bu Tessa Silahkan Dilanjutkan lagi Ya terima kasih Bu Yelis Lalu dari Ibu Sianita Untuk berkas-berkas Data diri Hanya di upload Saja di aplikasi Atau diserahkan Juga Fisik Dua-duanya Sekolah Oh sudah Barangkali masih ada pertanyaan Apakah Kami sebetulnya Acara sampai 14.30 ya Saya bantu jawab Ya Bu Itu dari Jerinde Mis apakah anak wajib Bawa bekal Atau disana ada kantin Petering Ya saya bantu menjawab Mama Jadi karena konsep Belajar di SMP ini Full day Dari jam 7.15 Sampai Dan sampai 15.30 Maka akan Anak-anak itu memang Ada dua pilihan Kalau mama-mamanya Mau membawakan bekal Anak-anak Atau dianterin bekal Ke sekolah Boleh Karena ada beberapa Anak yang orang tuanya Karena mungkin berdekatan ya Tempat lokasi Rumah dengan sekolah Ada Rantai membawakan bekal Ke sekolah Dianter pada waktu Jam makan siang Supaya masih fresh Gitu ya Kemudian anak makan Tapi kalau mamanya sibuk Tidak sempat Untuk membawakan bekal Anak-anak kami Sekolah Menyediakan catering Mama Ada dua catering Yang saat ini ada Yang ditawarkan Ke pihak orang tua Atau siswa Nanti silakan memilih Catering mana Yang sesuai Sama selera anak Gitu ya Sesuai sama Selera orang tua Memilih catering mana Yang akan dipilih Atau Kalau takutnya catering Bosen Kami juga mesti Memberikan pilihan Dalam bentuk Beli makanan Di kantin Kalau di SD Di SD mungkin Tidak ada konsep Jajan ya Kalau di SMP Ini Kami ada catering Ada kantin Mama Jadi kantinnya Di sekolah ada Itu juga menyediakan Berbagai macam Jenis makanan Termasuk makan siangnya Juga bisa dipesan Di situ Jadi silakan Mana yang lebih enak Mau masak sendiri Bekal dari rumah Atau Pesan catering Tapi di kantin juga ada Semoga menjawab pertanyaan ya Terima kasih Bu Ya terima kasih Bu Siska Atas jawabannya Kemudian Selanjutnya ada Dari Marcelo Untuk diskon Jalur prestasi Dari SD Terkait juara kelas Atau umum Info data tersebut Dapat Kami Kami dapatkan Dari mana Miss Ya Saya jawab sekalian ya Untuk Papa atau Mama Marcelo ya Diskon Jalur prestasi SD Kalau ini dari SDISR ya Mama ya Itu bisa Berkomunikasi Dengan wali kelasnya Kebetulan Kemarin itu Kami sudah Bu Win ya Sudah dapat Listnya Sebenarnya Dari Mem Nungki Yang selaku Mem Nungki Selaku wali kelas ya Sudah memberikan ke kami Apa Listnya Tapi tidak ada salahnya Silahkan Nanti Mama atau Papa Marcelo bisa komunikasi Dengan wali kelasnya Apakah putra Atau putrinya Bisa Masuk ke jalur prestasi Tersebut gitu ya Baik juara umum Atau juara kelas Gitu ya Nanti setelah Kalau misalkan Dari informasi wali kelas Ya Papa Putranya Atau putrinya Masuk dalam Daftar Juara umum Atau juara kelas Langkah berikutnya Meminta Surat keterangan Dari SD Surat keterangan Kepala sekolah Dari Memnina Yang menjelaskan Bahwa Siswa yang bersangkutan Juara kelas Juaranya apa Nah itu nanti Diserahkan ke pihak SMP Nanti akan kami proses Jadi Jangan buru-buru Bayar dulu UGRnya Dipastikan dulu Kalau yakin nih Putra atau putrinya Di kelas 4 dan 5 Ya Mama Papa ya Di kelas 4 dan 5 Kayaknya Dari keseharian Mungkin kita melihat Bahwa anak kita berprestasi Atau mungkin juga Jalur Prestasinya non-akademis Misalnya pernah Ikut menjuarai Entah untuk olahraga Atau seni Atau sains Dan sebagainya Misalkan pernah sampai Tingkat provinsi Atau tingkat nasional Gak apa-apa Itu nanti bisa Dijadikan sebagai Prestasi non-akademis Yang bisa Kami perhitungkan Begitu Tapi kalau untuk Juara umum dan juara kelas Silahkan minta datanya Ke wali kelasnya Segera Setelah sudah tahu Baru Bapak Ibu Atau Pak Mama Bisa langsung memproses Pembayaran UGR-nya Jangan Buru-buru Bayar UGR dulu Takutnya nanti Putranya Siapa tahu nih ya Juara umum Juara satu Kan free UGR ya Nah misalkan seperti itu Atau ada potongan Nah nanti Bukan hangus Tapi Kalau misalkan nanti Leksi orang tua Sudah bayar semua nih full Ternyata putranya Juara umum Atau juara kelas Ada potongan Nah kelebihan uang Yang sudah dibayarkan itu Nantinya tidak bisa Kami kembalikan Secara tunai ya Pak Pak Mama Ini yang perlu dibahami Bersama Tapi Pengembaliannya Dalam bentuk Pengembayaran uang sekolah Atau SPP Begitu Jadi Agak ribet Jadi Saran saya Lebih baik Dipastikan dulu Apakah putra putri Bapak Ibu Berinvestasi ke Wali kelasnya Gitu Baru melakukan Proses berikutnya Pembayaran Semoga menjawab pertanyaan Dari Pak Mama Atau Pak Marcelo Oke baik Terima kasih Busiska Atas jawabannya Mama Papa Mengingat Waktu sudah menunjukkan 14.38 Ya Kami Kita acara Sampai 14.30 Di agenda Mungkin Kalau masih ada Pertanyaan-pertanyaan Terkait Pendaftaran Terkait Pembayaran Itu bisa langsung Jabri saja Ke Buiwin Nanti bisa ditampung Dengan Buiwin Buat itu Kemudian Apabila Ada Pertanyaan Tentang Lain-lain Seputar Sekolah Seputar Mungkin Tertertip Terkait Pembelajaran Di SMP Mungkin bisa Ditampung Melalui Wali kelas 6 masing-masing Tidak ya Busiska Ya Bisa Mama Papa Ditampung Ke Wali kelas 6 masing-masing Tinggal Tinggal dikumpulkan Dulu pertanyaannya Di list Kemudian Nanti akan Diteruskan Wali-wali kelas 6 masing-masing Begitu Mama Papa Senang sekali Atas Segala Pembahasan Kita Yang berjalan Dari awal hingga Akhir Ini Sudah membicarakan Segala hal Yang perlu diperhatikan Untuk Mendaftarkan Anak-anak Mama Papa Sekalian ya Ke SMPISR Ditunggu Kehadirannya Semoga Segala sesuatunya Dilancarkan Dan semangat Juga Dan semoga Salam sehat selalu Sampai berjumpa Nanti di SMPISR Oke Sebelum menutup Mungkin kita bisa On cam Dulu Supaya Kita Dokumentasi ya Dokumentasi Kita bisa Melihat Wajahnya Satu-satu Bisa On cam Semua Yang apa-apa ya Dokumentasi Dikasih Abang-abang Bu Ya Ibu Rianda Mungkin bisa On cam Bu Rianda Pak Heru Oke Akan dimulai Dari Kloter yang pertama Ya Makasih abah-abah Siapkan senyum terbaiknya Satu Dua Tiga Oke Next Kloter yang kedua Ada Ya bisa On cam dulu Mungkin Kalau anak Kedua Anak Bapak Erle Masih Banyak yang belum On cam Di kloter dua Pak nih Oke Kita Kita Foto ya Bapak-apak Satu Dua Tiga Oke Pak Agung Bisa dibantu Juga mungkin Pak Saya Bingung nih Share Screenshotnya Yang mana Pak Ya Kloter kedua ya Satu Dua Tiga Oke Terima kasih Bapak-bapak Semuanya Terima kasih Bapak-Ibu Terima kasih Bapak-Ibu Sekalian Terima kasih Tidak Bapak-Bapak Kateri Terima kasih Terima kasih.